Golok maut jelit 28. Saat itu ia duduk lempeng, setelah agak berpikir sejenak lalu berkata, Kalau begitu aku si orang sileng terpaksa berlaku lancang aku usulkan mereka masing-masing bertanding tiga jurus dan adu kekuatan telapakan tangan tiga kali, kalian pikir bagaimana? Usul itu lantas diterima baik oleh Lam Tai dan Pak Hang. U Tha Heng saat itu yang hatinya paling gelisah ia tidak tahu apakah kekasihnya itu bisa menangkan jago pedang nomor satu yang dahulu sangat kesohor itu. Maka ia buru menghampiri Fo Ang Go Hu Shio dan menanya dengan suara perlahan-lahan Ngkong Hu Shio kau lihat apakah Heng Kocong bisa menandingi lawannya? Fo Ang Go Hu Shio kerengkan matanya lalu menjawab dengan suara lantang, Budak, kau tak usah khawatir, menang atau kalah tidak ada artinya. Tapi oleh karena suaranya Hu Shio gila itu, hingga semua metu ditujukan ke arah mereka. U Tha Heng merasa jengah. Dengan muka merah ia monyongkan mulutnya yang kecil mungil, sedang matanya melototisi Hu Shio gila sejejak, lalu balikan badannya. Leng Jie Hang dengan suara nyaring mengeluarkan perintahnya, Tian Ho A, mulailah. Giyok Bin Kiam Hek Ho An Tian Ho A setelah menyahut baik lalu berdoa dan menuju ke tengah lapangan Yo Chie Ye Chong segera mengikuti di belakangnya. Dua orang berdiri berhadapan terpisah kira-kira dua tombak. Meskipun itu bukan suatu pertandingan matian tapi hanya sekedar untuk menepati janji pertaruhan antara tiga manusia aneh dari rimba persilatan pada dua tahun berselang, namun suasana cukup tegang. Tiga manusia aneh itu meski mulutnya masih ketawa, tapi dalam hati masing-masing tidak urung pada tergoncang juga. Kedua pihak sama mengharap supaya jagonya bisa merebut kemenangan Yo Chie Ye Chong berkata lebih dahulu. Kita bertanding apa? Giyok Bin Kiam Hek Ho An Tian Ho A saat itu dengan sikapnya yang agung, menjawab dengan suara rendah, baik kita mengadu kekuatan tangan lebih dahulu. Kalau begitu silahkan Lo Chiam Pue yang mulai lebih dahulu. Aku yang rendah sebagai tuan rumah, seharusnya memberi kesempatan kepada tetamunya yang mulai lebih dahulu. Fu Angko Hwes Hio yang menonton di samping lantas nyeletuk dengan suaranya ring, bocah, kau mulailah lebih dahulu, nanti dalam pertandingan mengadu ilmu pukulan biar dia yang lebih dahulu, dengan demikian jadi sama tidak ada yang dirugikan. Yo Chie Ye Chong anggukan kepalanya dan berkata, kalau begitu Bo Am Pue minta maaf lebih dahulu atas kelancangan ini. Silahkan. Empat pasang metu di luar kalangan telah memandang kedua jago yang hendak bertanding itu dengan tidak berkedip. Di antara mereka adalah U Tha Heng yang mengunjukkan perhatiannya paling besar. Perasaan tegangnya hampir saja membuat ia susah bernapas. Dalam hati Yo Chie Ye Chong diam berpikir, malam ini meski aku tidak ada niatan akan merebut kemenangan tapi kedua orang aneh itu sahulu pernah dikalahkan oleh si manusia Gabe dan kini aku muncul sebagai wakilnya dua orang aneh itu, paling baik kalau dapat merebut kemenangan dengan tanpa ada yang luka. Selama berpikir ia kerahkan seluruh kekuatan ilmunya Kan Go An Chin Chow, kemudian ia angkat kedua tangannya dan disodorkan dengan perlahan. Kekuatan tenaga dalamnya yang sangat hebat lantas meluncur keluar dari kedua tangannya. Giyok Bin Kiam Hek juga mengeluarkan kekuatan tenaga dalamnya dari kedua tangannya untuk menyambuti serangan Yo Chie Ye Chong. Ketika kekuatan dari kedua pihak saling beradu, lantas menimbulkan suara gemuruh badannya kedua orang itu nampak bergoyang sebentar, tapi lantas diam. Fu Ang Kew Hwesio lantas perdengarkan suaranya pertandingan pertama, seri semua orang pada bernapas lega. Yo Chie Ye Chong setelah berdiam sejenak, lalu melancarkan serangannya yang kedua. Kali ini ia menambah dua bagian kekuatannya Hawa Chao Hie yang bisa membuat orang sesak bernafas, seolah hombak dari sungai Tiang Kang datang menggulung. Giyok Bin Kiam Hek agak miringkan badannya, kaki kiri maju setengah tindak dengan kekuatan serangan penuh ia mendorong tangannya. Empat orang yang menyaksikan di samping kembali merasa tegang. Mendadak terdengar suara benturan keras, kedua pihak badannya nampak terhuyung, masing-masing agaknya hendak berusaha untuk pertahankan kakinya, tapi ternyata tidak berhasil hingga masing-masing pada mundur satu tindak. Kembali terdengar suaranya Fu Ang Kew Hwesio. Pertandingan kedua kembali seri, kekuatan kedua pihak berimbang. Yo Chie Chong dengan sungguh kerahkan seluruh kekuatannya, kemudian ayunkan tangannya oleh karena Yo Chie Chong beberapa kali mengalami kejadian gaib, hingga membuat dirinya mempunyai kekuatan tenaga luakang yang sama dengan kekuatannya orang yang mempunyai latihan hampir seratus tahun, maka hebatnya serangan babak terakhir ini sungguh sangat mengejutkan. Giyok bin Kiam Hek dia menghela nafas, ia terpaksa menyambuti serangan itu dengan sepenuh tenaganya. Si Pengai Ling Lung, Hwesio Gila dan U Tha Heng yang menonton di sampingnya pada bangun berdiri dalam perasaan terheran sedang jago si gak juga angka tinggi kepalanya mereka pada menyaksikan kesudahannya sembari menahan nafas. Setelah gemuruhnya suara benturan kedua kekuatan itu, tanah seperti habis mengalami bencana hebat hingga batu dan pasir pada berterbangan saat itu terdengar suara jeritan kaget dari U Tha Heng. Yo Chie Chong nampak mundur sampai tiga langkah, baru bisa berdiri tegak sedang Giyok bin Kiam Hek terdengar mengeluarkan seruan tertahan, badannya terhuyung sampai satu tindak jauhnya, masih saja belum bisa berdiri tegak. Kali ini si Hwesio Gila tidak mengeluarkan suara, sebaliknya adalah si jago si gak yang berseru. Tian Hoa kalah nadanya mengandung perasaan kecewa. Si Hwesio Gila kini baru terdengar suaranya lagi, Leng Lo Jie, masih ada babak lagi jangan gelisah. Yo Chie Chong setelah berdiri tegak dan mengatur pernapasannya sebentar lalu mengangkat tangan memberi hormat kepada Giyok bin Kiam Hek seraya berkata. Terima kasih. Di wajahnya Giyok bin Kiam Hek terlintas suatu perasaan yang aneh, ia hanya tersenyum, tapi tidak menjawab. Badannya nampak maju lagi, hingga jarak semua pihak kembali menjadi dua tombak jauhnya. Yo Chie Chong dengan perasaan mendeluh mengawasi wajah lawannya, ia agaknya mendapatkan semacam perasaan apa dari pancaran metu yang begitu agung. Lama sekali ia baru bisa berkata. Tiga babak yang kedua ini seharusnya Ciam Po yang turun tangan lebih dahulu. Giyok bin Kiam Keh hanya menyambut dengan ketawa hambar setelah mengucapkan perkataan awas badannya terus bergerak. Secepat kilat, kedua tangannya diputar, dari sudut yang sangat sempit ia membabat miring caranya menyerang ini sesungguhnya sangat luar biasa anehnya. Yo Chie Chong merasa bahwa serangan ini ada luar biasa aneh, bagaimanapun ia berdaya untuk menahan selalu tidak bisa terlepas dari ancaman serangan tersebut. Tapi Seng waktu tidak memberikan padanya untuk berlaku ayah lagi. Dalam keadaan terdesak ia terpaksa untuk mundur dirinya dengan cepat hingga mundur ke belakang satu tindak Utai Heng mendadak berseru, Engkong, Engkocong kalah satu babak. NG. Oleh karena seruhannya Utai Heng itu, telah membuat Yo Chie Chong merasa panas mukanya, mendadak timbul semangatnya untuk merebut kemenangan titik. Awas! Kembali terdengar suaranya Giyok bin Kiam Hek yang kemudian disusul dengan serangannya yang kedua. S. E. Perti juga yang pertama, bahkan kali ini tampaknya lebih aneh dan lebih hebat, sampai memenuat lawannya tidak dapat menduga bagian mana sebetulnya yang sedang diarah serangannya itu bahkan mengandung, banyak perubahan pula si Pengai Linglung dan si H. W. Gila wajahnya nampak murung. Yo Chie Chong tiba-tiba timbul pikiran aneh, ia menggunakan taktik menyerang dibalik menjadi taktik untuk menjaga diri. Seluruh kekuatannya dipusatkan kepada telapakan tangan kanan, dengan kecepatan bagaikan kilat ia melancarkan satu serangan dasyat. Serangan ini ia menggunakan tipu serangan ciptaan suhunya, Yo Chin Hoan, ialah tipu serangan yang seharusnya menggunakan golok maut yang merupakan satunya dalam merimba persilatan. Dalam keadaan terdesak Yo Chie Chong terpaksa menggunakan tipu serangan tersebut, telapakan tangannya digunakan sebagai gantinya golok maut. Betul saja serangan itu ada sangat aneh dan hebat sekali. Tipu serangannya Giyok Bin Kiam Hek meski di dalamnya mengandung banyak perubahan yang tidak mudah ditangkap oleh lawannya, tapi tipu serangannya Yo Chie Chong kali ini juga membuat ia tidak berdaya jika tidak lekas mengambil keputusan tepat, kedua-duanya pasti akan terluka. Selagi kedua pihak sama mengeluarkan serangan kilatnya dan selagi bahaya sudah sangat mendesak. Giyok Bin Kiam Hek lantas bertindak dengan cepat, ia mengeluarkan ilmunya menggeser tubuh mengganti bayangan lompat melesat ke tempatnya semula. Kedua manusia aneh dan jago dari siga itu semua merupakan orang-orang yang mempunyai pengetahuan luas dan bermata tajam, sudah tentu mereka lantas pada mengetahui kesudahan pertandingan itu si Hwesio gila lantas berseru, babak kedua ini seri. Utaik yang masih belum mempunyai banyak pengalaman, ia tidak tahu apa sebabnya pertandingan itu dinyatakan seri, oleh karena ia terlalu memperhatikan dirinya Yo Chie Chong, maka lantas menanya. Bukankah ini Eng Ko Chong yang menang? Mengapa dinyatakan seri? Budak tahu apa tutup mulutmu? Utaik yang tidak berani membantah lagi, ia lantas diam sambil tundukkan kepalanya. Yo Chie Chong dan Giyok bin Kiam Hek dalam hati sama mengerti, jika bukan karena Giyok bin Kiam Hek mengambil keputusan cepat secara tepat dan menggunakan ilmunya yang luar biasa itu, untuk tarik mundur dirinya, maka keduanya pasti terluka, maka keduanya lantas anggukan kepala kepada si Hwesio gila. Di antara lima babak pertandingan yang sudah berlangsung itu, kesudahannya, tiga kali seri, masing-masing menang sekali dan kalah sekali, maka masih tetap seri dan babak terakhirlah ini yang menentukan siapa yang menang atau yang kalah. Wajahnya Giyok bin Kiam Hek nampak sebentar berubah seperti sedang memikirkan suatu persoalan yang sangat rumit. Untuk nama baik perguruannya, babak terakhir ini ia harus merebut kemenangan, tapi di samping itu masih ada lain sebab. Ia telah bersangsi. Perasaan antara cinta pada darah dagingnya dan kehormatan perguruannya bergulatan keras dalam alam pikirannya, hingga ia terbenam dalam keragu-raguan titik. Perasaan tegang telah meliputi semua orang yang ada di situ, sebab siapa yang menang dan siapa yang kalah akan ditentukan dalam babak terakhir ini. Rembulan sudah mendoyong ke barat, hingga dua bayangan orang yang berada di tengah kalangan ditarik semakin panjang. Giyok bin Kiam Hek setelah berpikir lama dalam hati diam lantas mengambil keputusan, ia tidak bisa mengecewakan jerih payah suhunya yang mendidik ia sampai menjadi orang kuat seperti sekarang ini. Di samping itu, apabila ia coba bermain gila sudah tentu tidak dapat mengelabdobi matah, tusunya. Apalagi juga dia ingat, sekalipun tindakannya itu dapat mengelabdobi matanya semua orang dengan membiarkan anak muda itu merebut kemenangan, tapi kemenangan secara demikian juga merupakan suatu hinaan bagi yang menang. Maka ia lantas berkata dengan suara lantang. Tipu seranganku yang terakhir ini dinamakan Tiantie Kautai. Tipu serangan yang dinamakan Tiantie Kautai ini adalah tipu serangan hebat yang diciptakan oleh gurunya Giyok Bikiam Hek pada baru ini. Dalam kehebatan dan dasyatnya serangan tersebut, boleh juga dibilang sukar dicari bandingannya jangankan Yo Chiai Chong yang munculnya di kalangan Kang O masih belum lama, hingga belum pernah dengar itu nama, sekalipun si Pengai Linglung dan Hawa Shio gila juga pada melongno. Tipu serangan ciptaannya jago si Gak ini belum pernah diumumkan atau digunakan di kalangan Kang O, kecuali penciptanya sendiri dan muridnya, buat orang lain sudah tentu masih sangat asing. U Chai Heng dengan perasaan kaget dan terheran mengawasi yang kongnya, lalu mengawasi si Hwes Hyo gila. Tapi ia merasa sangat kecewa, sebab di wajahnya kedua orang tua itu, agaknya juga menampak kebingungan. Dalam hatinya kedua orang tua itu masing-masing berpikir, tidak nyana 20 tahun kemudian, masih akan kalah juga di tangannya orang tua si Leng ini. Oleh karena dengan menyebutkannya lebih dahulu nama tipu serangannya Giyok bin Kiam Hek ini telah menyadarkan pikirannya Yo Chiai Chong. Setelah Yo Chiai Chong berhasil dapat merampas kembali potongan kayu wasiat tombok polok cin kuat dari tangannya siluman tengkorak Liu Bok Tong, selama terjebak dan terkurung oleh Liu Bok Tong di dalam goa, ia telah menggunakan waktunya untuk mempelajari ilmu silat yang tertera di dalam dua potong kayu wasiat tersebut. Dengan secara tidak terduga ia telah berhasil menemukan artinya jurus pertama daripada pelajaran ilmu silat yang semuanya ada jurus itu. Jurus ini dinamakan Lui Keng Tiantai, dan dengan ilmunya yang baru ditemukan itulah baru ia bisa keluar dari kurungan jedalam goa itu. Kini setelah ia mendengar Giyok bin Kiam Hek menyebutkan nama tipu serangannya sebagai Tiantai Kau Tai, ia lantas teringat tipu serangannya yang dinamakan Lui Keng Tiantai itu, dalam hatinya lantas berpikir dipandang dari sudut ini mungkin tipu serangan Lui Keng Tiantai ini dapat digunakan untuk memecahkan tipu serangan yang dinamakan Tiantai Kau Tai itu. Selagi Yo Chie Chong masih berpikir di antara gelombang kekuatan tenaga dalam yang keluar dari tangannya Giyok bin Kiam Hek yang mendadak mengurung dirinya Yo Chie Chong. Kedua manusia aneh dari rimba persilatan hampir saja pejamkan matanya ketika serangan yang aneh itu telah meluncur keluar, tidak mau menyaksikan kesudahannya pertandingan itu. Yang nampak paling gelisah adalah U Tai Heng, kedua tangannya di kepal, tidak enak diam dan keringat dingin mencucur keluar tiba-tiba Yo Chie Chong berseru nyaring. Lui Keng Tiantai Kembali satu nama tipu serangan yang ganjil dan belum pernah terdengar dalam kalangan Keng O, tiga jago tua dan nona U Tai Heng yang mendengar nama itu hampir mengira sedang mengimpi hingga lantas pada pentang lebar matanya. Mereka menyaksikan Yo Chie Chong menyilangkan kedua tangannya, dengan secara aneh luar biasa telah diputar secara beruntun, kemudian menyodok keluar, saat itu juga lalu terdengar suara seperti ledakan geledek menyambar, sehingga tanah yang mereka injak dirasakan terguncang hebat. Semua kejadian itu telah membuat ketiga jago tua itu pada terkejut dan terheran setelah suara seperti bunyi geledek itu sirap badannya Giyok Bin Kiam Hek ternyata sudah. Pindah dari tempatnya kira-kira satu tumbak lebih, ujung bibirnya nampak mentucurkan darah. Dengan perasaan terkejut dan gugup Yo Chie Chong lalu menubruk dirinya Giyok Bin Kiam Hek sembari berkata, harap maafkan Bu Ampua Ojung sudah kesalahan tangan. Tapi apa yang mengherankan adalah sikapnya Giyok Bin Kiam Hek di saat itu malah nampak gembira, hingga membuat Yo Chie Chong merasa sangat heran. Utaik Heng dengan cepat lantas menghampiri Yo Chie Chong, dengan nada yang penuh kasih sayang ia berseru, Engko Chong. Yo Chie Chong membalas dengan senyumannya saat itu ia merasa sangat terharu melihat sikapnya Giyok Bin Kiam Hek sebab sejak semula bertemu Muka, ia sudah mempunyai kesan sangat baik terhadap jago pedang kenamaan ini, maka sekarang ia merasa agak menyesal yang ia sudah melukai dirinya. Bagaimana luka Chiam Pue Ah, tidak apa-apa. Pada saat itu juga dari si Gak Leng Jie Hang telah menghela nafas, lalu berpaling dan berkata kepada kedua manusia aneh. Gelombang air sungai Tiang Keng yang belakang mendorong Tiang di muka, orang-orang tingkatan muda sudah waktunya menggantikan kedudukannya orang-orang tingkatan tua. Selagi kedua manusia aneh itu masih belum menjawab, dari atas bukit tiba-tiba terdengar suara orang ketawa dingin yang sangat menusuk telinga, kemudian disusul oleh ucapan Jaho Antian Hoa, kau masih belum binasa? Suara itu ada tajam dan garing terang keluar dari mulutnya seorang wanita, tiga jago tua yang mendengar suara itu lantas pada berubah wajahnya. Sedang Giyok bin Kiam Hek wajahnya lantas pucat pasi dengan suara gemas menyahut, hektometar secepat kilat ia lantas melesat ke atas bukit. Yu Chi Ye Chong yang tertarik oleh perasaan aneh, juga lantas meneladani tindakannya Giyok bin Kiam Hek sebab ia dengar dari nada suaranya orang yang mengeluarkan perkataan tadi, agaknya ada mengandung maksud tidak baik, sedangkan Giyok bin Kiam Hek sendiri masih dalam keadaan terluka bekas serangannya tadi, maka dengan tanpa ragu dan tanpa memperdulikan Giyok bin Kiam Hek menjetujui atau tidak atas perbuatannya itu, ia lantas menyusul. Dalam hatinya telah timbul pertanyaan entah orang dari golongan mana yang begitu berani berlaku kurang ajar dihadapannya jago kenamaan utaheng ketika melihat engkocongnya menyusul, ia juga lantas berseru. Engkocong dan kemudian juga hendak gerakan kakinya, tapi dicegah oleh lengkongnya. Mari sekarang kita mengikuti jejaknya Yu Chi Ye Chong yang menyusul di belakangnya Giyok bin Kiam Hek. Ketika ia tiba di atas bukit, di situ ternyata nampak sepi sunyi tidak tertampak adanya bayangan orang, hanya Giyok bin Kiam Hek yang nampak berdiri seorang diri. Yu Chi Ye Chong meluncur turun di dampingnya Giyok bin Kiam Hek dengan heran ia menanya, Chi Am Poe, siapa ia sebetulnya? Giyok bin Kiam Hek berpaling mengawasi Yu Chi Ye Chong. Dari sorot matanya orang tua itu, Yu Chi Ye Chong dapat kenyataan bahwa orang tua ini tengah menderita batin yang sangat hebat. Menyaksikan sikapnya Giyok bin Kiam Hek itu, Yu Chi Ye Chong merasa kaget dan terheran. Dalam hatinya lantas berpikir persoalan apakah sebetulnya? Apakah wanita yang membuka suara tadi ada satu iblis yang perlu ditakuti demikian? Ataukah dalam hal ini ada rahasianya apa-apa yang membuat jago pedang ini sampai menderita demikian hebat? Chi Am Poe, apakah ia sudah berlalu kembali? Yu Chi Ye Chong menanya. Giyok bin Kiam Hek gelengkan kepala dan menjawab, Belum, kau turunlah ke bawah. Karena ia merasa bahwa Giyok bin Kiam Hek agaknya tidak suka orang lain mencampuri urusannya, Mungkin di dalam hal ini, ada menyangkut persoalan pribadi antara mereka berdua, Maka setelah anggukan kepalanya, ia lantas hendak berlalu. Mendadak suara wanita itu terdengar pula di puncak gunung di seberang sana, Hoan Tian Hoa, Antara persoalan kita berdua sudah seharusnya kita bereskan, Tapi hanya kau seorang diri yang boleh kemari. Sekarang Yu Chi Ye Chong telah mendapat kepastian bahwa kedatangan orang ini adalah bermaksud mencari story, Mungkin persoalan sangat rumit. Dengan wajah sangat duka Giyok bin Kiam Hek berkata pula kepada Yu Chi Ye Chong, Harap kau jangan ikut ke sana. Sehabis berkata badannya lantas melesat dan sebentar saja sudah tidak kelihatan mata hidungnya. Sejenak Yu Chi Ye Chong tercenggang hatinya lantas berpikir, Kedatangan orang itu terang ada mencari permusuhan. Di hadapannya ketiga manusia aneh dari rimba persilatan ia berani menantang secara terangan. Tentunya mempunyai kepandaian sangat tinggi. Ho Antian Hoa barusan telah terluka di tangannya, Mengapa aku harus tinggal diam? Andai kata ia dapat dikalahkan bagaimana sebaiknya aku pergi untuk menyaksikan, Dan jika perlu, Barulah bisa membantu sedikit tenaga. Oleh karena berpikir demikian, Maka dengan tanpa menghitung apa akibatnya ia lantas pergi menyusul. Di atas puncak gunung di dalam rimba yang lebat, Di situ ada sebidang tanah kosong kira-kira setengah ban luasnya. Untuk mencegah jangan sampai membuat tidak senang perasaannya Giyok Bin Kiam Hek. Yu Chi Ye Chong lantas mencari tempat untuk sembunyikan dirinya, Dan dari itu ia pasang mata menyaksikan gerak-geriknya orang yang mencari story dengan Giyok Bin Kiam Hek. Ia segera dapat lihat di hadapannya Giyok Bin Kiam Hek ada berdiri seorang wanita cantik berusia kira-kira 20 tahun. Di bawah rembulan purnama kecantikannya wanita itu bertambah menyolok seolah bida dari iang baru turun dari kayangan. Menyaksikan pemandangan itu, Yu Chi Ye Chong merasa jengah sendiri, Sebab dilihat dari gerak-geriknya wanita itu, Mungkin di dalam hal ini ada menyangkut persoalan asmara antara mereka berdua, Maka adalah suatu perbuatan yang tidak selayaknya untuk mengintip urusan pribadinya orang lain. Setelah berpikir demikian ia sudah hendak berlalu lagi, Tapi, kemudian disusul oleh perkataannya, Tian Hoa, sungguh pintar kau menyembunyikan dirimu. Di dalam kalangan Kang Ong semua orang telah menganggap mati hidupmu masih belum terang, Tidak nyana, haha. Perempuan hina, penghidupanku telah kau rusak, Apakah itu masih belum cukup demikian ia dengar suaranya Giyok Bin Kiam Hek. Ketika mendengar mereka berdua itu, Yo Chi Ye Chong lantas hurungkan maksudnya hendak meninggalkan mereka. Haha, Tian Hoa, setiap malaman terang bulan, Aku selalu naik ke gunung Hoasan, Sepuluh tahun lebih lamanya, Belum pernah terputus. Malam ini akhirnya aku menemui juga dirimu, Hahaha orang si Hoa Anka sungguh kejam. Aku menasehatkan kau, Sabaiknya kau tinggalkan aku, Jikalau tidak. Jikalau tidak bagaimana aku akan bunuh mati kau. Kembali terdengar suara ketawa nyaring, Tapi suara ketawa itu mengandung perasaan gemas dan gusar siapakah gerangan wanita itu. Apakah hubungannya dengan Giyok Bin Kiam Hek Hoa An Tian Hoa? Mengapa Giyok Bin Kiam Hek mengancam hendak membunuh mati ia? Apakah Hoa An Tian Hoa ini ada manusia palsu dan wanita itu dulu pernah dibikin sakit hatinya? Atau dicemarkan, Hingga sekarang perlu mencari balas denam? Tapi, Rasanya tidak benar wanita ini usianya masih sangat muda sedang Hoa An Tian Hoa menghilang hampir 20 tahun lamanya, Apalagi kalau dilihat dari sikap dan lagu-lagunya wanita ini, Rupanya bukan dari golongan baik, Tapi mengapa Hoa An Tian Hoa mengatakan bahwa penghidupannya dirusak olehnya? Serentetan pertanyaan ini telah berputaran mengaduk dalam otaknya Yo Chie Cong sampai ia sendiri merasa bingung. Wanita itu setelah puas sumbar ketawanya, Lantas berkata pula, Tian Hoa, Kau hendak bunuh mati aku, Haem, Kau jangan mengimpi. Apa kau kira aku tidak bisa bunuh mati kau? Memang betul, Jika aku tidak melawan dan sodorkan kepalaku di hadapanmu perempuan hina, Malam ini kalau tidak bisa bunuh mati kau, Aku sendiri juga tidak mau Hidup. Tian Hoa, Apakah di antara kita tamatlah sudah semua hubungan baik di masa yang lampau di antara kita sekarang yang ada cuma benci, Benci kebencian yang sudah menjadi hitam. Hanya kematian yang bisa membuat bersih rasa benci ini. Tidak salah, Apa yang kau ucapkan itu memang benar. Di antara kita berdua yang tinggal hanya perasaan benci, Lain tidak. Giyok bin Kiam Hek mendongak memandang angkasa, Lantas ketawa bergelak. Tapi suara ketawanya itu lebih mengenaskan daripada suara ketawa tangisan. Ia sebetulnya bukan ketawa, Tapi sedang mengumbar perasaan sedihnya yang sudah sekian tahun lamanya terpendam dalam hatinya. Mengapa? Yu Chie Chong yang sembunyikan diri di dalam rimba seolah dalam mimpian yang aneh, Di dalam dunia sesungguhnya tidak ada kejadian yang begitu aneh seperti halnya kedua orang itu, Ia hampir tidak penjaya kalau tidak menghadapi kenyataan. Tian Hoa, Aku juga sudah sepuluh tahun lebih tidak unjukkan diri di kalangan Kang Ong. Sekarang aku akan beritahukan kau dengan terus terang, Persoalan besar yang dewasa ini aku. Harus bereskan hanya tinggal dua perkara saja setelah dua persoalan ini nanti beres, Aku selamanya tidak akan muncul lagi di kalangan Kang Ong. Coba kau katakan suaranya, Hoan Tian Hoa agaknya sudah mulai lunak, Tapi sedikit banyak masih mengandung perasaan pedih. Pertama, Aku hendak menuntut balas terhadap kematian muridku. Dan yang kedua, Sebelum aku mengucapkan soal yang kedua ini, Aku perlu menanya kau sekali lagi, Tapi kau harus menjawab dengan sejujurnya. Tanyalah. Betulkah di antara kita sudah putus semua hubungan kasih sayang pada masa yang lampau benar aku benci padamu? Apakah itu dengan sebenar-benarnya sedikit pun tidak salah kau tidak menyesal? Selama sepuluh tahun ini, Aku terus hidup di dalam kemenyesalan dan kebencian penghidupanku sudah kau bikin rusak hingga hancur berantakan sekali. Sekarang menyesal sudah terlambat, Masih ada apa lagi yang patut disesalkan? Kau katakanlah. Kalau begitu aku beritahukan padamu, Tian Hoa soal kedua yang aku foa chit kou hendak bereskan ialah membunuh mati kau. Giyok bin Kiam Hek Hoan Tian Hoa agaknya terperanjat mendengar jawaban itu dengan tanpa sadar, Sampai mundur satu tindak. Sementara itu Yo Chi Ye Cong yang mendengar disebutnya nama foa chit kou seolah mendengar suara petir menggeledek matanya terbelalak beringas. Dadanya lantas bergolak, rasa bencinya telah meluap sesaat itu matanya merah membara dan giginya bergemerutukan. Giyok bin Giyampo foa chit kou memang merupakan salah satu musuh besarnya kamlopang yang ia harus binasakan dengan golok mautnya sungguh tidak dinyana telah bertemu di tempat ini, kiranya yang dikatakan hendak menuntut balas sakit hati atas kematian muridnya, yang dimaksudkan muridnya itu tentu adalah chin bienio yang tengah malam dikutungi dan dibawa pergi kepalanya oleh musuhnya. Iblis wanita ini tertunya sudah berusia sedikitnya hampir setengah abad, tapi mengapa masih begitu muda dan cantik seperti gadis berusia 20 tahunan ini benar-benar ada satu kejadian yang sangat langka. Apakah ia ada mempunyai ilmu merawat diri? Pantas tadi Hoan Tian Hoa suruh dirinya turun dahulu, jangan mencampuri urusan ini, kalau begitu ia sudah tahu siapa adanya orang yang datang itu. Dengan tanpa banyak pikir lagi, Yo Chi Ye Cong lantas melesat keluar dari tempat sembunyinya dan melayang turun di tempat mereka berdua. Giyok bin Kiam Hek Hoan Tian Hoa dan Giyok bin Giampo Foa Chitkow, duanya lantas menyingkir ke samping, tatkala mereka mengetahui siapa orangnya yang melayang turun dari atas secara mendadak itu, semua pada berseru, eh. Dengan wajah merah padam dan mati beringas, Yo Chi Ye Cong menatap wajahnya, Foa Chitkow. Hoan Tian Hoa rupanya sudah dapat menduga apa yang akan terjadi, maka hatinya semakin duka, hingga badannya sampai menggigil. Foa Chitkow meski usianya telah lanjut tapi kecantikannya sesungguhnya sangat menggiurkan, boleh dikata bisa meruntuhkan hatinya setiap lelaki. Yo Chi Ye Cong yang berada dalam kegusaran dan kebencian, tidak urung tergoncang juga hatinya, tapi itu hanya merupakan reaksi sekedar saja ketika menyaksikan kecantikannya wanita tersebut. Bocah ini siapa? Tanya Foa Chitkow. Kau jangan perdulikan dia siapa jawabnya Hoan dan Hoa sambil kertak gigi. Bocah ini wajahnya ada mirip sekali dengan kau, hei sungguh aneh. Chitkow tentang urusan kita berdua, kecuali malam ini, kapan saja aku Hoan Tian Hoa bersedia mengiringi kehendakmu sekarang aku minta supaya kau meninggalkan tempat ini. Mengapa aku tinggalkan tempat ini? tanya Foa Chitkow. Yo Chi Ye Cong majukan dirinya dua tindak nampaknya sudah akan turun tangan. Hoan Tian Hoa lintangkan dirinya di depan Yo Chi Ye Cong, kembali ia berkata pada Fuchitkow. Koma. Aku mintakah segera tinggalkan tempat ini? Tian Hoa, malam ini aku hendak bunuh mati kau, tidak perlu dirobah hatinya lagi. dijawabnya. Foa Chitkow dengan tidak berubah wajahnya. Yo Chi Ye Cong keser tubuhnya, menyingkir dari alangannya Hoan Tian Hoa, kemu ion berkata kepada Foa Chitkow dengan suara dingin. Foa Chitkow, malam ini Syoyamu hendak menagih hutang padamu. Foa Chitkow wajahnya berubah seketika ia menanya dengan perasaan heran bocah, kau hendak menagih hutang apa? Hutang darah terhadap Kam Lopang. Kau siapa Foa Chitkow mundur satu tindak karena kagetnya? Pemilik golok maut. Oh kaulah itu orangnya yang bernama Yo Chi Ye Cong yang dikabarkan sebagai orang yang memegang peranan menjadi pemilik golok maut? Haha sungguh kebetulan sekali dan kau sekarang mau apa? Hutang darah harus dibayar dengan darah, aku hendak bunuh mati kau jawabnya Yo Chi Ye Cong gusar. Giyok bin Giam Po Foa Chitkow ketawa terkekeh. Kau hendak bunuh mati aku benar. Setan cilik, gede betul mulutmu, hi kini kau telah bertemu dengan aku, sungguh sial nasibmu, karena kematian sudah berada di depan matamu. Sekali lagi Giyok bin Giam Hek Hoan Tian Hoa coba mencegah tiadakannya Yo Chi Ye Cong berkata, Sahabat kecil, aku Hoan Tian Hoa ingin majukan sedikit permintaan kepadamu. Perlu aku jelaskan bahwa tentang tindakanmu hendak menagih hutang darah bagi perguruanmu aku tidak punya alasan untuk merintangi, tapi aku harap supaya kau suka mencari tempoh lain. Malam ini biar bagaimana aku harap supaya kau suka meninggalkan tempat ini dahulu. Yo Chi Ye Cong saat itu seolah sudah dipengaruhi oleh napsunya hendak segera membunuh mati musuh besarnya itu, perasaan benci sudah melewati takeran sudah tentu tidak mau terima baik permintaan Hoan Tian Hoa yang tidak mempunyai cukup alasan kuat itu. Dengan matanya yang tajam ia menatap wajahnya Hoan Tian Hoa. Ketika ia menampak wajahnya Hoan Tian Hoa agaknya diliputi oleh perasaan duka dan seperti sedang tertekan oleh penderitaan Bevin yang sangat hebat, hatinya tergerak juga. Tapi akhirnya telah mengambil keputusan untuk menolak permintaannya orang tua itu. Maaf dalam hal ini Bo Ampue terpaksa tidak dapat memenuhi permimaan Lo Chi Ampue. Foa Chit Kho sudah tahu kalau Hoan Tian Hoa ada maksud hendak mencegah anak muda itu turun tangan terhadap dirinya, tapi ia tidak tahu apa sebabnya. Maka lantas berkata, Hoan Tian Hoa, kau sebetulnya sedang main sandiwara apa? Yo Chi Ye Chong dengan kecepatan bagaikan kilat memutar-memutar balik badannya, dan menyerang Foa Chit Kho dengan hebat. Foa Chit Kho ternyata tidak berkelit atau menyingkir, hanya putar dan ayun tangannya, dengan mudah sudah mengelakkan serangan Yo Chi Ye Chong yang dilakukan dengan bernapsu itu. Bukan main kagetnya Yo Chi Ye Chong, ia sungguh tidak nyana bahwa iblis wanita itu ada mempunyai kekuatan begitu hebat. Hoan Tian Hoa dengan muka merah dan muka pucat pasti telah mengawasi dengan tanpa berkedip. Kedua orang yang sudah mulai turun tangan itu. Yo Chi Ye Chong setelah mengetahui bahwa serangannya itu tidak berhasil, sejenak tampak terkejut, lalu melancarkan serangannya yang kedua. Kali ini ia menggunakan ilmunyakan Goan Chin Chow untuk menguji sampai di mana kekuatannya iblis wanita itu. Foa Chit Kho dengan sikap sungguh keluarkan tangannya untuk menyambuti serangan Yo Chi Ye Chong yang ia duga ada cukup hebat. Di antara suara gempurannya ring, Yo Chi Ye Chong nampak terpental mundur sampai tiga tindak dadanya dirasakan bergolak. Tapi Foa Chit Kho hanya nampak bergoyang sebentar lantas berdiri tegak kembali. Foa Chit Kho lantas berkala dengan sikapnya yang menghina. Kekuatan pemilik golok maut kiranya cuma begitu saja dan telah berani mengeluarkan ucapan buca arsetan cilik. Aku masih ada urusan penting yang harus dibereskan hingga tidak bisa membuang waktu lama. Kau sudah datang sendiri untuk mencari kematianmu, biarlah aku nanti sempurnakan dirimu. Haha, untuk selanjutnya di kalangan Kang Ong tidak akan mendengar pula namanya pemilik golok maut yang kesohor itu. Baru habis ucapannya, tangannya lantas bergerak, satu kekuatan yang mahadasyat lantas meluncur keluar menggempur dirinya Yo Chi Ye Chong. Yo Chi Ye Chong terkejut, ilmunya Liang Kek Chin Goan dengan sendirinya lantas timbul melindungi dirinya, maka ketika ia ayun kedua tangannya hawa asap warna putih tercampur merah lantas mengalir keluar dari kedua tangannya, menyambuti serangan hebat dari lawannya. Ketika kedua kekuatan itu saling beradu, lantas timbul suara ledakan yang amat hebat serangan dasyat dari Giyok Bin Giampo ternyata sudah dibikin buyar oleh kekuatan ilmunya Liang Kek Chin Goan Yo Chi Ye Chong. Tapi kedua pihak nampak masih pada berdiri tegaknya tak kekuatan kedua pihak ada berimbang. Yo Chi Ye Chong sejenak tampak kemekme alisnya lantas berdiri. Dengan tanpa membuang tempo lagi, ia lantas maju menyerang lagi dengan menggunakan ilmu serangannya yang terampuh Lui Keng Tian Tei. Giyok Bin Giampo tahu hebatnya serangan itu, ia tidak berani menyambuti dengan kekuatan tenaganya. Dengan gerak badannya yang sangat lincah, ia lantas melesat dan berada di samping kanannya Yo Chi Ye Chong, sedang kedua tangannya dengan gerak tipu serangannya yang sangat aneh coba membalas serangannya Yo Chi Ye Chong. Yo Chi Ye Chong sejenak kehilangan sasarannya tiba-tiba di samping badannya merasakan satu serangan yang aneh, maka dengan cepat ia lantas tarik kembali serangannya dan balikan badannya, hingga berhadapan pula dengan Giyok Bin Giampo sekali lagi ia melancarkan serangannya Lui Keng Tian Tei. Giyok Bin Giampo keluarkan suara ringan, lalu memutar tubuhnya, kembali sudah berhasil lolos dari ancaman serangan Yo Chi Ye Chong. Dengan cepat ia bergerak tau-tau sudah berada di belakang si anak muda dan menjamret dirinya Yo Chi Ye Chong dengan jari tangannya yang sudah dipentang seperti gaotan. Gerak badannya yang sangat aneh, serangan tangannya yang begitu cepat, mungkin susah dicari tandingannya. Hingga saat itu Yo Chi Ye Chong benar-benar sudah berada dalam keadaan yang sangat berbahaya. Dalam saat sangat kritis itu, sambaran angin yang luncur keluar dari sepuluh jari tangan mendadak meluncur ke arah beberapa jalan darah penting di belakang badan Giyok Bin Giampo. Giyok Bin Giampo terpaksa tarik kembali serangannya, dan hampir berbarengan pula saat itu Yo Chi Ye Chong juga sudah geser tubuhnya untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman musuhnya. Cip kau, malam ini kalau kau berani ganggu seujung rambutnya saja sahutnya Hoan Tian. Hoa dengan wajah dan sikap keren. Haha, Tian Hoa, kau sudah seperti barang mati, jiwanya sendiri masih belum mampu menjamin keselamatannya, dan toh kau masih berani mencampuri urusan orang lain. Sehabis mengucapkan perkataannya dengan cepat ia menerjang pada Yo Chi Ye Chong. Di antara gerak jari tangannya yang berseliweran, lantas terdengar suara seruhan tertahan, Yo Chi Ye Chong lantas mundur sempoyongan sampai lima tindak mulutnya lantas menyemburkan darah segar. Dengan menggunakan ilmu serangan apa Giyok bin Giampo melukai dirinya Yo Chi Ye Chong, sampai Hoan Tian Hoa sendiri yang berada di sampingnya juga tidak tahu sedang Yo Chi Ye Chong sendiri cuma melihat berkelebatnya jari tangan yang menyerang berseliweran dari beberapa sudut, sehingga sukar sekali untuk mengelakkan dirinya. Dalam keadaan terpaksa ia menggunakan ilmu serangannya Golok Maut, ia ingin menggunakan taktik menyerang buat gantinya taktik menjaga diri. Dengan taktiknya ini ia berhasil memunahkan sebagian besar serangannya Giyok bin Giampo, sehingga jiwanya terlolos dari ancaman bahaya, tapi tidak kurang dadanya masih terkena satu serangan. Ia tidak menduga sama sekali bahwa iblis wanita itu ada mempunyai kekuatan begitu hebat dan begitu tinggi ilmu silatnya. Sejak ia muncul di kalangan Kang O, sudah banyak ia menemukan musuh tangguh, tapi tidak sekuat seperti iblis wanita itu. Di antara lima musuh besarnya yang terkuat, kecuali siluman rambut merah yang belum munjukkan diri, yang lainnya agaknya masih kalah jauh kekuatannya kalau dibandingkan dengan Giyok bin Giampo ini. Bagi Hoan Tian Hoa, ini merupakan satu pukulan batin yang lebih berat lagi ia sungguh tidak nyana bahwa setelah 10 tahun lebih tidak bertemu Giyok bin Giampo ini kecuali kecantikannya yang masih tetap seperti sedia kalah, kekuatan tenaganya seperti tambah berlipat ganda. Ia sudah mengambil suatu keputusan, biar bagaimana ia tidak akan kasih dirinya Giyok bin Giampo dibikin celaka di tangannya wanita cabul ini, kalau sampai terjadi hal sedemikian, ia mati pun tidak bisa meram. Tapi dilihat dari gelagatnya malam ini, meski dengan kekuatan ia sendiri digabung dengan kekuatan Giyok bin Giampo, barangkali masih belum mampu menandingi wanita cabul ini. Pikirannya lantas bekerja keras, bagaimana baiknya supaya bisa terlepas dari bahaya ini. Terhadap perbuatannya Hoan Tian Hoa yang melindungi dirinya begitu dekat, Giyok bin Giampo tidak mempunyai anggapan apa-apa, ia hanya anggap sebagai perbuatan orang yang menaruh perhatian besar dan yang berdiri sama di satu garis yang sedang berhadapan dengan musuh kuat. Seandai ia tahu hubungan apa antara ia dengan Hoan Tian Hoa, sudah tentu akan menjadi lain keadaannya. Giyok bin Giampo yang parasnya cantik seperti bidadari, tapi hatinya jahat melebih iblis, ketika itu lantas unjukkan ketawanya yang menyeramkan sembelari berkata, Bagaimana? Tian Hoa, sekarang kau tentunya percaya kalau aku bisa mengambil jiwa kamu berdua dengan sangat mudah. Perempuan hina, ada satu hari kau nanti tentu akan mendapat pembalasan atas dosamu sendiri berkata Hoan Tian Hoa dengan sorot metel berapi. Haha, taruh kata benar sayang kah sudah tidak bisa menyaksikannya lagi. Yu Chiye Chong saat itu hatinya sangat berduka, ia tidak menduga bahwa dirinya yang telah beberapa kali menemukan kejadian gaib, ternyata masih belum mampu menandingi kekuatannya iblis wanita ini, tapi sifat yang keras dan adatnya yang tidak gampang menyerah kalah, membuat ia tidak memikirkan soal kabur. Dalam dirinya masih ada menyimpan kitab pelajaran ilmu silat peninggalan perguruannya yang berupa kayu pusaka umbokolok, tapi ia sudah tidak mempunyai waktu untuk mempelajari. Lebih mendalam, hanya dalam waktu tergesa ia baru dapat memahami satu jurus saja yang dinamakan Louis Kengtian T.E. sedang empat jurus yang lainnya, ia masih belum tahu sampai di mana hebatnya, hingga dalam hatinya diam berpikir, hendak membereskan jiwanya iblis wanita ini, barangkali harus memahami seluruh kepandayan ilmu silat yang tertera dalam kayu umbokolok itu, baru bisa berhasil. Tapi, apakah ia masih mendapat kesempatan untuk mempelajari lagi? Sudah tentu jika diukur kepandayannya sendiri, apalagi kalau digabungkan dengan kepandayannya Giyok Bin Kian Hek untuk meloloskan diri dari tangannya wanita iblis ini, tidak merupakan soal apa-apa, tapi ia tidak sudah berbuat demikian. Ia lebih suka hancur lebur dirinya daripada lari secara pengecut. Di pihaknya Giyok Bin Giampo, kalau ia bertekad hendak menghabiskan jiwanya Yo Chi Ye Cong, itu memang benar, tapi terhadap dirinya Hoan Tian Hoa, belum tentu ia tega turun tangan sebab walaupun bagaimana, ia masih tidak bisa melupakan cinta kasihnya di masa mudanya. Selain daripada itu, ia juga tahu benar apabila kedua lelaki itu ada pikiran hendak kabur, ia sendiri juga masih belum mempunyai keyakinan dapat menahan kaburnya salah satu di antara mereka. Karena masing-masing pihak berada dalam kesangsiannya senin diri, maka untuk sementara keadaan menjadi sangat sunyi. Tapi di dalam suasana sunyi itu, masih diliputi oleh perasaan tegang. Mengenai kekuatan tenaga Yo Chi Ye Cong, buat dewasa itu, di dalam rirma persilatan barangkali sukar di charl keduanya. Namun sayang sekali ia masih belum melatih matang dalam hal gerak tipu serangan, maka ia tidak dapat menggunakan kekuatan tenaga dalamnya dengan leluasa. Meskipun tadi ia sudah mengeluarkan darah karena terluka dalamnya, tapi sebentar saja sudah sembuh lagi dan pulih kembali kekuatannya. Leblis wanita, serahkan jiwamu demikian Yo Chi Ye Cong berseru, dan segera menggunakan seluruh kekuatannya, dengan cepat melancarlan serangan terhadap dirinya Giyok Bin Giampo. Hampir berbarengan dengan itu, Hoan Tian Hoa melihat kesempatan baik yang tidak boleh dikasih liwat begitu saja, juga ia lantas mengirim serangan yang amat dasyat. Angin yang luncur keluar dari kekuatan tenaga dalam kedua orang kuat itu, boleh dikata bisa merubuhkan satu anak gunung hebatnya. Giyok Bin Giampo ada seorang cerdik, sudah tentu tidak mau menyambut serangan berbareng yang amat dasyat itu. Dalam terkejutnya, ia buru melesat sejauh beberapa tombak. Angin dari tenaga tergabung tadi telah menimbulkan suara gempuran dasyat, semua yang ada di situ hampir tersapu bersih seluruhnya. Dalam keadaan demikian Yo Chi Ye Cong tiba-tiba merasakan kesemutan pinggangnya, kemudian hilang ingatannya. Ketika arus dari kekuatan tenaga dalam yang amat dasyat itu tadi sudah buyar seluruhnya, Giyok Bin Giampo alisnya berdiri, wajahnya nampak seit sekali, sebab Giyok Bin Kiam Hek dan Yo Chi Ye Cong sudah pada tidak kelihatan bayangannya. Dengan cepat ia lantas melesat tinggi ke tengah udara, matanya jelilatan mencari seperti burung elang yang mengincar mangsanya. Di dalam rimba sejauh kira-kira 30 tombak lah dapat lihat berkelebat bayangan orang. Hektometer apa kalian kira bisa terlolos dari tangannya Foacitko? Demikian ia berkata kepada dirinya sendiri dengan gemas. Di tengah udara badannya bergerak seperti burung terbang dengan cepat mengejar ke arah bayangan orang tadi. Haana beberapa kali berputaran saja, ia sudah berhasil mencandak mangsanya. Berhenti demikian ia berseru dengan suara bengis. Bayangan itu benar saja lantas hentikan kakinya. Tapi ketika Giyok Bin Giam Po melihat keadaannya tempat itu, hatinya lantas berjekat, badannya lantas meluncur turun. Ia lihat Giyok Bin Giam Hek sambil mengempit dirinya Yo Chi Ye Cong sudah tidak ingat orang berdiri dekat jurang yang dalam. Hanya beberapa langkah saja di tempat Giyok Bin Giam Hek berdiri ada sebuah jurang yang tidak kelihatan dalamnya. Betapapun tingginya kepandayan orang, jika terjatuh ke dalam jurang itu, tidak ampun lagi tubuhnya pasti hancur lebur menjadi bubur. Perempuan hina, sudah tidak perlu kau turun tangan lagi berkata Giyok Bin Giam Hek sambil ketawa getir. Tapi Giyok Bin Giam Po yang tadi nampaknya begitu gusar, kini mendadak seperti kebingungan sendiri. Tian Hoa, perkataanku semua tadi jangan kau anggap benar-benar. Aku tidak ada maksud untuk mencelakakan kau, aku hanya saking gusar, sehingga tidak mampu kendalikan perasaanku sendiri. Demikian ia berkata dengan suara lemah lembut. Hektometer, betulkah kau hendak membinasakan jiwa kami berdua baru merasa puas? Tapi maksud kau ini tidak akan tercapai untuk selamanya. Tian Hoa, bolehlah kau tinggalkan tempatmu itu dan kemari sedikit. Haha perempuan hina, apakah kau suruh aku? Tanda petik. Tian Hoa, aku tadinya tidak menyangka bahwa kita mesti berpisah begini. Benar, tapi dalam hatimu penuh dengan kenistaan dan kehinaan yang paling hebat di dunia, karena perbuatanmu satu perempuan hina jeno yang penuh dosa ini? Bolehkah kau lupakan dahulu itu kenangan yang tidak menyenangkan? Haha tidak menyenangkan? Mudah sekali kau bicara. Terus terangku katakan padamu, tidak dalam hatiku kini yang ada hanya perasaan benci, benci untuk selamanya. Kebencian ini hingga aku mati barangkali juga tidak bisa meramkan mata. Wajahnya Giyok bin Giampo Pucat seketika iblis wanita ini dahulu pernah mencintai Hoan Tian Hoa begitu dalam. Tapi cintanya itu bersifat binatang, yang hanya untuk melampiaskan hawa napsunya sendiri setelah hubungan mereka tak selama 10 tahun lebih itu kadang masih mengingat akan dirinya seng kekasih itu. Meski hubungan cinta mereka itu tidak wajar bahkan mengandung dosa, tapi cinta itu tetap cinta, walaupun bagaimana sifatnya hingga membuat iblis wanita itu tidak bisa melupakan begitu saja. Tapi setelah mengetahui bahwa pengharapannya itu kandas dan tidak ada barapan untuk dicapai kembali, ia lantas sumbar hawa napsunya dengan jalan permainkan dirinya banyak kaum lelaki. Namun lelaki yang benar-benar ia cintakan, sebetulnya hanya Hoan Tian Hoa seorang saja. Dan kini, seperti ia telah mendesak lelaki yang ia cintai itu untuk mengakhiri riwayatnya sendiri. Ia sudah tidak berdaya untuk mencegah suatu tragedi yang mengenaskan yang segera akan terjadi di hadapan matanya sendiri. Giyok bin Kiam Hek setelah berpikir sejenak lalu berkata, Chit kau, mengingat perhubungan kita di masa yang lampau, untuk penghabisan kali aku peringatkan kau. Aku harap kau bisa segera merubah kelakuanmu, selanjutnya kau undurkan diri dari dunia Kang O, untuk melewatkan sisa hidupmu jikalau tidak kau nanti pasti akan mendapat pembalasan atas segala dosa dan perbuatanmu. Kau mau dengar atau tidak, terserah padamu sendiri. Selamat tinggal. Di antara suara jeritannya Foa Chit kau, Hoan Tian Hoa dan Yo Chiai Chong keduanya sudah terjun ke dalam jurang yang tidak kelihatan dasarnya itu. Ketika Foa Chit kau melongok ke dalam jurang ia cuma melihat kabut tebal yang menutupi jurang yang dalam itu, dan selanjutnya tidak melihat apa-apa lagi. Iblis wanita yang terkenal kejahatannya dan keganasannya serta kekejamannya itu kini ternyata masih bisa mengeluarkan air mata. Di sini nyata sekali bahwa hati dan perasaan prikemanuslaannya masih ada. Tatkala Yo Chiai Chong tersadar dari pingsannya, sinar matahari menyoroti matanya sampai terasa silau. Ia telah dapatkan dirinya berada di hadapan satu bukit kecil. Ia lantas lompat bangun, dan melihat kalau Giyok bin Kiam Hek sedang memandang ke arahnya dengan metu guram. Ciam Poe, ini tempat apa ia menanya? Lamping gunung di belakangnya Gunung Hoasan dan itu Iblis wanita. Sudah pergi. Setelah pikirannya tenang kembali, Yo Chiai Chong ingat apa yang telah terjadi dalam pertempuran matian dengan Iblis wanita itu di atas Gunung Hoasan pada kemarin malam. Lapat ia masih ingat bagaimana ia telah menggunakan seluruh kekuatan seluruhnya untuk menghajar Iblis wanita itu, tapi mendadak Hoan Tian Hoa turun tangan menotok dirinya, sehingga ia sudah tidak mempunyai kesempatan untuk mengelakkan diri, dan urusan selanjutnya, ia sudah tidak tahu sama sekali. Maka ia lantas menanya dengan perasaan heran. Bolehkah Ciam Poe menceritakan apa yang telah terjadi dalam pertempuran semalam itu? Aku katirkan kau yang sudah gelap metu nanti celaka di tangannya Iblis wanita itu, maka aku. Totok jalan darahmu, dan terjun ke dalam jurang yang curam. Terjun ke dalam jurang yang curam? Tanya Yoh Cie Cong heran. Benar, ini ada suatu jalanan rahasia yang bisa menuju ke jalan raya. 20 tahun berselang, dengan tidak sengaja aku telah menemukan jalanan rahasia ini. Di bawah lamping gunung kira-kira 10 tombak lebih ada sebuah goa, Kalau dilihat dari atas, goa itu tidak kelihatan, maka orang tidak menduga kalau di situ ada terdapat sebuah goa. Setelah aku terjun ke jurang, aku lantas memblok ke dalam goa. Iblis wanita itu dengan metu kepala sendiri telah menyaksikan aku mengempit dirimu terjun ke dalam jurang, dalam anggapannya tentu kita berdua sudah binasa di bawah jurang. Selama Boampua masih bernapas sekalipun di ujung langit, Boampua juga pasti akan mencari lagi dirinya iblis wanita itu. Sepintas lalu wajahnya Hoan Tian Hoan tampak berubah, ia lantas putar pembicaraannya ke lain soal. Mari kita balik ke atas gunung Hoasan, suhu sekalian tentunya sedang menantikan kita dengan hati cemas. Tapi dalam hati Yo Chie Cong berpikir, urusanku sendiri masih banyak yang belum ku selesaikan, jika aku balik ke atas gunung nanti pasti terlibat lagi oleh U Tai Heng. Adik Yo masih belum ketahuan bagaimana nasibnya, bagaimana aku boleh terlibat lagi dalam urusan asmara yang hanya akan menyusahkan dirinya orang lain tapi juga berarti menyusahkan diriku sendiri. Maka sebaiknya aku tidak balik saja, setelah mengambil keputusan demikian maka ia lantas berkata kepada Hoan Tian Hoa. Budi kecintaan Chiampua, Boampua tidak bisa lupakan untuk selamanya. Karena Boampua masih banyak urusan yang akan dibereskan, maka Boampua tidak ingin balik ke atas gunung. NG, Tapi aku ada satu permintaan yang rasanya ada sedikit janggal katakan saja. Aku minta supaya kau anggap bahwa Hoan Tian Hoa semalam sudah kubur dirinya di dalam jurang. Lama Yo Chie Cong berpikir, ia baru mengerti maksudnya, maka lalu berkata, tapi Boampua juga ada bersama Chiampua terjun ke dalam jurang. Hidup dan matinya manusia ada di tangan Tuhan apakah kau tidak bisa menceritakan bahwa kau telah tertolong jiwamu secara kebetulan? Baiklah, Boampua nanti akan simpan rapat rahasia Chiampua ini, supaya jangan sampai ada orang yang tahu lagi. Dari sini turun ke bawah gunung memelok ke kanan, adalah jalan besar Hoa Im Boampua masih ada dua urusan yang Chiampua harus ketahui. Baiklah, coba kau ceritakan. Pertama, Tian San Liyong Liang sekian tahun berkelana di dunia Kang Ou dengan mensiakan masanya yang bahagia. Maksudnya ialah hendak mencari keterangan tentang diri Chiampua. Sepintas lalu wajahnya Hoan Tian Hoan tampak sangat masgul, sejenak hatinya tergoncang hebat, baru bisa menjawab sambil mengelah nafas. Penghidupanku telah dibikin tersesat oleh asmara, soal yang sudah lalu biarlah berlalu untuk selama-lamanya. Kalau kau nanti berjumpa lagi dengan Tian San Liyong Li, kau boleh beritahukan padanya bahwa Hoan Tian Hoa sudah kubur dirinya di dalam jurang. Dengan tersebut demikian bukankah akan membuat luka hatinya Tian San Liyong Li? Bolehkah aku memanggil kau anak? Boampua senang sekali. Anak kau harus ingat betul tentang pelajaran apa yang dinamakan dengan pedang tajam memapas benang asmara sekali sudah salah. Jangan kita ulangi kesalahan itu, apalagi usia manusia toh tidak berbalik muda lagi. Kedua, ialah saudara angkat Chiampo E si tangan geledek Ngoyong, telah menganggap pasti bahwa Giyok Bin Giampo Foa Cipko ada sembunyikan diri di puncak gunung Pitkoan Hong. Karena hendak menyelidiki jejak Chiampo E ia telah menggunakan waktunya yang berharga menunggu di bawah puncak gunung itu sampai 10 tahun lebih lamanya. Hoan Tian Hoa nampak sangat terharu di kelopak matanya sampai mengembeng air dengan suara agak serak. Ia menjawab, soal ini aku nanti akan bereskan sendiri. Kalau begitu izinkanlah Boampua E permisi dahulu anak semoga kali bisa menjaga dirimu baik. Terima kasih banyak keduanya lantas saling berpisahan. Yo Che Chong setelah meninggalkan Hoan Tian Hoa, terus lari turun gunung, dalam hatinya yang masih tidak bisa ia lupakan, ialah tentang musuh perguruannya. Lima musuhnya Kam Lopang yang terkuat, kecuali siluman rambut merah yang masih belum munjukkan diri, manusia jelek nomor satu angkutan sudah dibinasakan yang lainnya seperti liat yang lokoai, siluman tengkorak Lwi Bok Tong dan Giyok Bin Giampo Foa Chitko sudah pada muncul bahkan sudah pernah bertempur dengannya. Dalam pertempuran teracir melawan Giyok Bin Giampo baru ini, Yo Che Ye Chong telah merasa bahwa kekuatannya masih belum cukup untuk menghadapi musuhnya yang terkuat itu. Maka ia anggap soal yang terpenting baginya sekarang, ialah menambah kekuatan dan kepandainya ilmu silat. Ia ingin lekas supaya bisa memahami kepandainya ilmu silat yang tertulis dalam potongan kayu pusaka Ubok Polok itu.